Nah artinya omongan dari Pak Mahfud itu Agar nasabah atau debitur tidak usah membayar itu Agak keliru dong Prof ya Ya ini saya kira Mungkin ini adalah bagian dari sebuah semangat yang tinggi Untuk membela para debitur Yang selama ini berada dalam kondisi tertekan Dalam kondisi terpaksa, kondisi diperas dan lain sebagainya Namun kan harus secara objektif juga dilihat Tentang apakah sebetulnya mereka juga telah menerima uang tadi itu Telah menerima prestasi itu Nah kalau pada konteksnya Mereka sudah menerima 50 juta Menurut saya perlu ada sebuah verifikasi Perlu ada sebuah klarifikasi Yang dikembalikan semuanya secara jalur secara proporsional Artinya jangan sampai kemudian 10 juta Menjadi harus dikembalikan 100 juta dan lain sebagainya Nah kalau kemudian ternyata dia juga sudah pinjam 10 juta Terus juga tidak sama sekali membayar Dengan alasan misalnya Perjanjian itu batal demi hukum Karena kausa yang halal itu adalah tidak terpenuhi Saya kira ini adalah Perlu ada sebuah mekanisme Perlu ada sebuah formula Yang lebih berimbang tadi itu Oleh karenanya Perlu ada sebuah pengumpulan data Perlu adanya sebuah Perlu adanya sebuah penyusunan Nah disini kan sebetulnya ketika diungkapkan Tentang tidak menu syarat sahnya perjanjian Dimana disini misalnya Syarat yang mana yang tidak terpenuhi Apakah kesepakatan Apakah kecakapan Apakah kausa yang halal dan sebagainya Karena konteksnya Ketika syarat subyektif tidak terpenuhi Maka itu adalah Perjanjian dapat dibatalkan Sedangkan ketika syarat objektif Tidak terpenuhi Maka kategorinya adalah batalkan hukum Dan kemudian apakah ini Termasuk kategori Dari sebuah perjanjian Sebuah persetujuan Karena tidak ada sebuah kontraknya Karena kalau saya temui korban-korbannya Mereka tidak pernah ditemu Mereka juga tidak pernah Secara langsung Hanya mereka ditawari SMS dan sebagainya Tetapi Apakah itu dianggap sebagai sebuah persetujuan Karena 1320 Syaratnya jelas Tidak ada yang menyatakan Perjanjian harus dibuat secara tertulis Selama sepakat Cakap Halal Maka perjanjian dianggap sebagai susah Dengan demikian Telah terjadi sebuah persetujuan Kembali pada pertanyaan tadi Apakah pernyataan tadi itu Sebagai sebuah pernyataan yang benar Maka dilihat pada satu sisi Untuk mengingatkan Para debitur Para pinjaman online Agar lebih hati-hati Dalam menyalurkan Tribitnya Menyalurkan pinjamannya Pada satu sisi adalah Dibenarkan ketika mereka memaksa Maka tidak perlu dibayar Tapi pada sisi yang lain adalah Ketika bahwa mereka Masyarakat ini Sudah terang-penderang Menerima prestasinya Terus kemudian juga Mendapatkan hak Sebagaimana mestinya Tentunya akan ada Sebuah kewajiban Yang harus dipenuhi Oleh debitur Debitur tadi itu Maka dalam tengahnya Perlu ada sebuah konsolidasi Perlu ada sebuah verifikasi Dan ini bagian Dari membongkar Tentang praktek-praktek Yang seperti tadi itu Artinya Dalam rangka Memberikan data-data yang jelas Maka kan ini Akan memberikan ruang Untuk penyelesaian Tetapi Dengan ancaman Tindak pidana Dengan ancaman polisi Maka mereka tidak mau juga Untuk diverifikasi Yang pada akhirnya Menyebabkan Mereka Tidak menerima Prestasinya Karena tidak bisa Dibayarkan tadi itu Sibur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya Terima kasih Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.